Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar Kali ini Ada kulkas Merk LG ya teman-teman ya Khususnya Disini kulkas satu pintu Dan untuk kulkas disini Itu Kendalanya itu tidak dingin teman-teman ya Namun di bagian kompresor Itu Hanya bunyi dengung Jadi ketika kita nyalakan itu bunyi cetak Cetik cetak cetik gitu ya Di bagian mesin kompresor Dan sekarang tutorial kali ini Gimana sih cara memperbaikinya Disini saya mempunyai tip Dan triknya teman-teman ya Kita langsung saja buka Nah di bagian relay dan overloadnya Teman-teman ya Nah disini Ketika teman-teman mengalami hal yang seperti ini Kulkasnya Tidak dingin dan bunyi Mesin kompresornya hanya dengung Kemudian bunyi cetak cetik Teman-teman bisa cek di bagian Relay dan overloadnya Teman-teman Oke sekarang kita tes ya Kita tes satu per satu Apakah di bagian relay dan overloadnya ini Putus atau tidak teman-teman Artinya rusak atau tidak Oke disini saya menggunakan tangan pair Nah disini kita akan cek ya Satu per satu Apakah ada yang putus atau tidak Nah disini di bagian overloadnya Kita tes Nah ini nyala ya teman-teman ya Artinya tidak putus Nah disini Tidak ada hambatan ya Kita cek yang satunya lagi Nah disini masih nyala Masih bagus ya teman-teman ya Masih bagus Tapi di bagian relay Kita tidak bisa mengecek secara Menggunakan tang ampere ya teman-teman ya Kita juga akan tes secara fisik juga Karena di dalam relay ini ada bimetal Karena bimetal itu kadang-kadang gosong Ataupun Apa ya Kurang menempel lah teman-teman ya Jadi Kita harus cek secara fisik ya teman-teman Oke soketan kita buka ya Kita buka dan kita pastikan Apakah ada yang shot atau tidak Di bagian bimetal ya Bimetalnya ini karena di dalam relay itu Terdapat bimetal teman-teman Oke seperti biasa Kita Buka ya Nah disini masih Nyambung Tapi kita cek secara fisik teman-teman ya Nah di bagian sini kita akan buka Kita congkel aja teman-teman ya Dan untuk videonya Sudah pernah saya upload ya Sudah pernah saya upload Untuk video-video sebelumnya Oke kita Karena disini ada Semacam kancingan teman-teman ya Nah kita Congkel aja seperti ini Nah disini Nah disini kan ada bimetal ya teman-teman ya Jadi ada bimetal Dan itu ya Teman-teman bisa ambil Dan teman-teman bisa Gosok kembali Menggunakan Amplas ya teman-teman ya Tapi jangan terlalu Kasar-kasar banget Intinya Tidak ada yang Aus lah teman-teman ya Jadi seperti itu Kemudian kita pasang kembali teman-teman Dan sekarang Kita pasang kembali Dan kita nyalakan Apakah mesin kompresornya ini Sudah berjalan atau tidak ya teman-teman ya Jadi mesin kompresornya hidup Atau tidak nih teman-teman Dan disini saya menggunakan Tang amper Agar teman-teman bisa Mengetahui hidup atau tidak Untuk mesin kompresornya Oke sekarang kita Colokkan ya Kita Colokkan dan kita hidupkan Nah Oke sekarang kita lihat Nah disini Untuk mesin kompresornya Sudah nyala ya 0,5 Nanti ini semakin Naik ya teman-teman ya Karena ini Waktu start Untuk Kulkas satu pintu Itu biasanya 0,6 Ataupun 0,7 Teman-teman Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman ya Jadi teman-teman bisa cek Di bagian relay dan overloadnya Ketika mesin kompresornya ini Hanya dengung ya Teman-teman ya Kita nyalakan Hanya dengung Dan untuk Bimetalnya cetak-cetik ya Teman-teman ya Teman-teman bisa lakukan Seperti ini Oke semoga Untuk video kali ini Bisa bermanfaat Dan untuk menambah Bawasan juga Untuk teman-teman semua Jangan lupa Like, comment Dan subscribe ya teman-teman Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa Tulis di kolom komentar Teman-teman Nanti Saya akan Jawab teman-teman ya Untuk permasalahan Di bagian kulkas Satu pintu tidak dingin Dan kita akan lihat ya teman-teman ya Nah disini Sudah dingin teman-teman ya Dan untuk suhunya Kita Nyalakan Oke disini Sudah ada hawa dingin ya teman-teman ya Sudah mulai dingin Karena mesin kompresornya Sudah hidup teman-teman Oke Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax